Anda kembali di Newsline Bisnis Pemirsa, kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ported State, JPE. Gresik Jawa Timur siap meningkatkan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja seiring. Ditutapkannya JPE sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Target tersebut ditopang daya dukung infrastruktur dan utilitas kawasan industri JPE yang terintegrasi dengan pelabuhan dan akses langsung tol. Kawasan industri terpadu JPE Gresik Jawa Timur terus memacu daya saing kawasan untuk menarik investasi sebanyak mungkin. Apalagi setelah pemerintah menetapkan JPE sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur melalui PP No. 71 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi Dodo pada 28 Juni 2021. Presiden Direktur AKR Korporindo, Haryanto Adikusumo menargetkan kawasan industri JPE yang dikelola bersama Pelindo 3 ini bisa menarik investasi industri manufaktur dari luar maupun dalam negeri dan menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh. Target sebesar itu didukung oleh keunggulan infrastruktur kawasan, utilitas dengan kualitas premium dan harga kompetitif dan terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam, jalan tol, dan calur kereta api sehingga memungkinkan biaya logistik lebih efisien. Kami percaya JPE dengan diberikan kawasan ekonomi khusus ini akan dapat bersaing dengan kawasan industri lainnya di ASEAN untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Kami percaya kami dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja pada khususnya untuk Jawa Timur. Seperti misalnya kayak Freeport, pada waktu pembangunan di puncaknya itu akan menyerap sekitar 10 ribu sampai 14 ribu tenaga kerja. Jadi kami percaya kami akan dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Sementara Direktur Utama Pelindo 3, Boy Rubianto, menyatakan kapasitas pelabuhan JPE akan terus ditingkatkan seiring perkembangan kawasan industri JPE. Menurut Rubianto, saat ini di remaga JPE sudah ditingkatkan dari 250 x 50 meter menjadi 500 x 50 meter dengan kedalaman 14 meter. Sementara volume bongkar muat curah sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2018 sudah mencapai 1 juta ton per tahun untuk curah kering dan General Cargo mencapai 80 sampai 100 ribu ton per tahun. Di sini kapal curah kering yang bisa kita tampung itu bisa berkisar di 150 meter dengan draft sekitar 15 ribu gros ton lah kira-kira begitu. Dan memang ke depan kita rencanakan bisa digunakan untuk kapal curah kering dengan panjang sekitar 200an lebih mungkin. Dan dengan draftnya sekitar 42 ribu karena kan kalau minus 14 itu 40 sampai 45 ribu bisa masuk. Itu kemudian ada kapal GC kapal GC ya walaupun itu dia bukan demand yang utama tapi kapal GC cukup membantu untuk perkembangan trafik di JPE sendiri. Kemudian yang harapan berikutnya adalah kapal curah cair. Kapal curah cair di mana kita harapkan dengan kapal dengan panjang 200an ke atas bisa mulai masuk. Hingga saat ini tercatat sudah ada 15 tenan yang beroperasi di kawasan industri JPE dengan total nilai investasi sekitar 3,5 miliar dolar Amerika dan menyerap ribuan tenaga kerja. Saat ini JPE juga tengah membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan untuk menjamin kebutuhan tenan di kawasan ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Solihul Huda, Fikri Alfadin, Metro TV.